Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Masalah yang ada pada pembacaan pada pagi hari ini Ada satu masalah yang juga sangat memilukan Yang diatapi oleh manusia, yang di dalam manusia Yaitu dalam pembacaan ini adalah sakit penyakit Sakit penyakit, sakit penyakit Saya percaya, saya yakin diantara kita Pasti semua pasti pernah sakit Walaupun mungkin sakit bilang, belum panuh, tidak, tidak Itu sakit juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Sakit Sampai yang kronis, kanker Dan lain-lain, sekangan jantung dan lain-lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Semua manusia diperadakan pada satu dan banyak masalah-masalah Banyak masalah-masalah Tergantung bagaimana kita mengikapi masalah-masalah itu Itu yang membedakannya kita dengan yang lainnya Kita dengan yang lainnya Membedakannya kita sebagai orang percaya dengan orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan Tidak 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 membedakannya dengan Tuhan Dalam tanda kutip Sepertinya kita semakin banyak masalah Semakin banyak masalah Semakin banyak masalah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kembali pada Nats kita Di sini ada seorang yang lumpuh Orang yang lumpuh Yang 38 tahun sudah sakit lumpuh Sakit lumpuh Kehujungannya bergantung pada orang lain Bergantung dengan orang lain Bisa melakukannya dengan sendirinya Mau kemana, mau mana Minta bantuan orang lain Minta bantuan orang lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Orang ini mencari percaya dengan kekuatan tenaganya Berusaha juga atau kalau dikatakan ini beriktirian Beriktirian, berusaha untuk mencari kesembuhan dengan Sama dengan orang-orang yang sakit lainnya Yaitu datang ke kolam betesja Kolam betesja Kolam betesja Yang berada di Yerusalem Dekat pintu Gerbang domba Gerbang domba Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kolam betesja Kalau bahasa tadi Arti dari betesja Kolam betesja Artinya belas kasihan Rumah belas kasih Rumah belas kasih Post of Greece Post of Greece Rumah anugerah Rumah anugerah Betesja Betesja Disitu kolam betesja ini memiliki 5 serambi 5 serambi Berarti kolam ini sebetulnya dihancang Dibuat oleh orang yang Orang-orang yang punya pemikiran Bahwa akan menampung Banyak orang Banyak orang Memiliki 5 serambi Berarti Dalam ayat 2 dan 3 Ayat 2 dan 3 Disitu disebutkan Di kolam betesja itu ada Ada apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Ada banyak orang yang Sakit Banyak orang yang Sakit Banyak orang yang Sakit Sejumlah orang Sakit Baik itu orang Buta Orang timpang Orang Lumpur Termasuk yang Tadi Katakan dalam Haji-haji Orang yang Lumpur Sejumlah Orang Sakit Sejumlah Orang Datang di kolam Betesja Di kolam betesja Mereka Memiliki Satu harapan Yang sama Itu Ingin Sembuh Ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Mereka memiliki Keinginan yang sama Yaitu Ingin Sembuh Ingin Sembuh Bukankah Kita semua Saya Dan Bapak Ibu dikasih Semuanya Kalau kita sakit Ya Kalau kita sakit Kita tidak bisa Bungkiri Kita tidak bisa Bungkiri Ya kalau kita sakit Pertama kali sebenarnya kita apa? Pemikiran kita Pasti Apa? Mencari Ketolongan Dokter Ya kan? Mencari Mencari Wah saya makan pergi Dokter Ke rumah sakit Gitu ya Itu pemikiran pertama kita Terlintas secara manusia Sudah Malangnya sudah seperti itu Gitu ya Dan kita anggap dokter itu sebagai Dalam tanah titip Dewa penolong Dewa penolong Dewa penolong Yang segala-galanya Bisa menyembuhkan sakit Gitu ya Bahkan sampai beberapa orang Mohon maaf Bukan saya Alergi untuk Beropat Dewana kita Tapi Banyak orang Berusaha Berusaha Mencari pengobatan Mencari pengobatan Yang terbaik Menurut manusia Dengan Berdiri Sampai ke luar negeri Banyak orang Yang dianggap Dokternya Yang dianggap Yang dianggap Memiliki Profesor Dokter 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 Wadosa Apalagi Yang dianggap Dua Dengan harapan Yang diingin Sembuh Berarti Sembuh Berarti Kebutuhan Pokok Bagi Orang yang Sakit Bapak berkasi oleh Duhan Kebutuhan Pokok Orang yang sakit adalah Bukan makanan Yang Yang enak Perumahan Permahan Bukan Kesembuhan Kebutuhan pokok Sembuh Bapak yang diberkasi oleh Satu contoh misalkan ya, orang luntuh ini dikasih penawaran gitu ya Apa kau rumah yang mewah dengan segala isinya dan lain-lain Di tempat dia kemarin segala macamnya Tidak tertarik, tidak tertarik Yang dia inginkan apa, kesembuhan Ya kalau lupuh berarti bisa berjalan normal Bapak berkasih oleh Tuhan Ini adalah kebutuhan mendasar bagi orang yang sakit Orang yang sakit Disitu banyak orang memerlukan kesembuhan Dalam itu kesembuhan Bapak berkasih oleh Tuhan Kalau kita belajar di dalam ayat-ayat ilmiah Di dalam ayat-ayat ilmiah Ini kita bisa ambil banyak pelajaran yang kita ambil gitu ya Tentang bagaimana Ya proses kesembuhan yang ada di kolam petesda ini gitu ya Yang ada di kolam petesda ini Kalau secara prosedurnya Prosedurnya penyembuhan di kolam petesda ini harus Menunggu goncangan air dulu gitu ya Dan langsung tiba Jika mau langsung mau loncat langsung sembur buka Kalau kita baca lebih-lebih lagi Disitu harus menunggu goncangan air yang Sepertinya dia di kolam petesda ini Dia akan tinggal dengan lainnya Di kolam petesda ini Di kolam petesda ini Dia akan menunggu baik-baik saja Di kolam petesda ini nunggu kolonya itu bergoncang kemalekat Tuhan turun kemudian cepet-cepetan loncat loncat cepet-cepetan loncat bapak berkasih oleh Tuhan saat belajar ini saya mau bayangkan bagaimana mungkin orang yang lupu menjadi yang pertama bisa loncat kira-kira bisa Pak Yalta kayak gue disitu banyak orang yang sakit banyak di serambi yang ini Mas Rambi tadi penuh dengan orang-orang yang sakit orang-orang yang sakit kalau sudah ada yang pertama loncat yang kedua bagaimana apakah simpuk secara detail kita akan tetapi kalau kita baca secara iklim di sini hanya yang pertama hanya yang pertama padahal saya coba cari-cari saya coba cari di literatur yang lain saya coba cari berapa kali di dalam kali goncangan air saya tidak menemukan saya tidak menemukan sewaktu-waktu saja sewaktu-waktu di sini tidak disebutkan berapa kali dalam satu hari dalam satu minggu dalam setahun tidak disebutkan berarti di sini ini memerlukan ke kesabaran kesabaran menunggu 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 apalagi bagi anak muda mudi yang kalau ini saat-saat masa PDKT pendekatan menuju jenjang pengenal lebih serius lagi atau pacaran lah menyatakan menyatakan kasihnya cintanya menyatakan cintanya kemudian salah satu pasangannya mungkin sejawabnya katakan ya tunggu nanti saya kasih jawabannya kira-kira apa bagi tentang muda mudi bagaimana dek-dekser ya itu menunggu seperti itu nah ini menunggu itu air yang bergoncang yang waktunya tidak bisa ditentukan waktunya tidak bisa ditentukan gitu ya mungkin saat air bergoncang telah tidur tidak sempat untuk loncat gitu ya saat loncatannya tiba air tiba mungkin kecapekan atau yang lain noleh kanan yang lain yang lain loncat duluan sehingga kesempatan itu sangat kecil sekali untuk sembuh untuk sembuh dapat dibayangkan betapa tersiksanya orang yang sakit lumpuh ini dan juga sakit yang lain saat itu mereka mereka berbuat untuk sehat untuk sembuh ini yang dilihat oleh Allah yang dilihat oleh Tuhan Yesus yang dilihat oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus melihat betapa orang ini setia orang ini setia orang ini setia yang tidak sebentar loncat ke kolam itu ya disini dapat pelajaran yang bisa kita ambil dalam yang terjadi situasi yang terjadi disini disini menunjukkan bahwa ya tadi ya dikatakan empat ya bahwa hidup itu adalah persaingan ya hidup itu adalah suatu persaingan bagaimana menghasilkan itu kan kenapa persaingan seperti tadi saya katakan gitu ya kata yang pertama saja yang sembuh yang bisa sembuh makanya mereka berusaha bersaing gitu ya walaupun ngantuk berusaha dikuat-kuatkan gitu ya atau mungkin yang rumah yang capek ya dikuat-kuatkan mungkin ada saudaranya yang membantu menopak atau menijerti gitu ya supaya kuat gitu ya sehingga saat goncangan air dia ya dibantu mungkin seperti itu gitu ya mungkin seperti itu bisa juga seperti itu ya hidup adalah persaingan 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 ya seandainya seandainya mungkin saat itu ada nomor antrian ya ada nomor antrian ya ada nomor antrian mungkin lancerita ya lancerita Bapak yang berkasih dikuat sekebatang ya kan kenapa sih kok harus berebut seperti itu ya oke kan ini aja pada akhirnya pada akhirnya kebahagiaan kan semuanya Bapak yang berkasih dikuat Tuhan di dalam pembacaan ini tidak disebutkan bagian itu ya ini menunjukkan bahwa hidup itu adalah persaingan persaingan begitu pun kita saat ini di tengah kehidupan kita kita bersaing bersaing oleh karenanya malik kita memiliki iman yang tegur di dalam Tuhan dalam menghadapi persaingan persaingan hidup ini persaingan persaingan hidup ini itu yang pertama yang dalam ayat yang keempat yang bisa kita sarankan yang kita ambil hidup adalah persaingan yang kedua hidup adalah anugerah hidup adalah anugerah apa maksudnya adalah anugerah dikatakan goncangan air itu goncangan air itu diakibatkan oleh malik Tuhan yang turun berarti disitu bukan rekayasa manusia rekayasa manusia artinya bahwa kesembuhan itu diberikan kepada manusia atas daripada di anugerah 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 ini menunjukkan bahwa tidak bisa setiap orang untuk untuk berusaha maunya sendiri maunya kehendakannya sendiri ini dikatakan hidup itu adalah anugerah hidup itu tidak kemudian Hayat yang kelima Hidup itu adalah pengharapan Hidup adalah pengharapan Hayat yang kelima Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun Langannya sakit Hayat yang ke enam Hayat yang ke enam Ketika Yusuf melihat orang itu berpeng di situ Dan kaya tahu Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Bapak dikasih oleh Tuhan Satu pertanyaan Menjadi kebutuhan pokok Bagi orang yang sakit Begitu ya Jadi Tuhan tidak berkata Adakah makanan bagimu Seperti pada saat Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya Tidak Tapi dia katakan Maukah engkau sembuh Loh Apakah Tuhan tidak mengerti Apakah Tuhan tidak paham Kalau Ya dia ini pasti ingin Kesembuhan Kenapa kau ditanyakan Maukah engkau sembuh Wah ini maksudnya apa Maksudnya apa Bapak Bapak Ibu berkasi oleh Tuhan Ini pertanyaannya memelitik Saya juga belajar Kenapa sih Mau orang sakit ya pasti Banyak kan Maukah engkau sembuh Pasti mau sembuh Tapi Tuhan tanyakan Ini dengan tujuan apa Tuhan ini tahu Orang ini apakah Masih memiliki Harapan 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 enggak Tuhan Ya waktu itu tidak perlu Selatan Engkau sebentar Gitu ya Engkau sebentar Mungkin kalau kita Diposisi seperti itu Ditanya seperti itu Maukah engkau sembuh Mungkin saya bayangkan Saya sendiri diberitakan Ditanya Maukah engkau sembuh Pas cuman kecayaan Ternyata bertanya Apa laku yang engkau Apa laku yang engkau Apa laku yang engkau Apa laku yang engkau Apa gitu ya Laku yang engkau Sama lampu Gitu ya Ya pengen sembuh Gitu ya Terus gak usah diterkoni Gitu ya Gak usah diterkoni Jangan ditanya Tapi kalau dikasih oleh Tuhan Orang ini menjelaskan Tidak marah-marah Saat ditanya Tuhan cepat diri Kalau kita baca Ayatnya itu juga Kalau kita Bahwa orang ini Menjawab Orang sakit itu Pada Tuhan Tidak ada orang yang menurunkan aku Dalam kolom itu Apabila airnya mulai goncang Dan setelah diunjuk kolom itu Orang lain juga Turun mendahului Aku Ya Bapak berkasih oleh Tuhan Jawaban ini Bukan jawaban malu Bukan jawaban Emosi Orang jawaban yang Putus asa Bapak berkasih oleh Tuhan Tuhan mengerti Jawaban orang ini Berarti dia punya pengharapan Punya pengharapan Ya Punya pengharapan Punya pengharapan Bapak berkasih oleh Tuhan Bapak berkasih oleh Tuhan Kalau ada harapan Apa Akibatnya Ayatnya yang ke-8 Ayatnya yang ke-8 Coba kita lihat Ayatnya yang ke-8 Kata Yesus Bapak berkasih oleh Tuhan Barulah angka latihlah muda Berjalanlah Berjalanlah Bapak berkasih oleh Tuhan Satu jawaban yang tidak dinyana-nyana Satu jawaban yang tidak disangka-sangka Bagi orang yang lumpuh ini Yang lumpuh ini Dengan pertanyaan Maukah engkau sembuh Maukah engkau sembuh Mungkin pemikiran orang yang lumpuh ini Kalau pertanyaan Maukah engkau sembuh Pasti pemikirannya Dia akan membantu Memasukkan Atau memancang-melungkan juga Kekuang saat Goncangan air Di luar Mungkin pemikirannya seperti itu Kenapa sebenarnya ada seperti itu ya Kesembuhannya Kesembuhannya kalau pede semua Tetapi sejawabannya Tidak disangka-sangka Satu jawaban yang ajarik Yang diterima oleh orang yang lumpuh itu Barulah angka latihlah muda Dan berjalanlah Bapak Ibu urus bahasnya Ya inilah Satu jawaban yang Ditunggu-tunggu Saat hubungan pokok bagi orang yang Sakit Barulah angka latihlah muda Ajaranlah Berbicara Angkatlah latihlah muda Dilang-dilang Alas dasar Angkatlah latihlah muda Menggambarkan Makanya tentang persoalan-persoalan hidup Yang menghentik kita Yang menghentik kita Dan juga dasar-dasar yang selama ini Pola pikir-pola pikir kita Yang sama Yang salah Langkah Angkat pilamu Angkat pilamu Angkat pilamu Bapak berkasih kepada Tuhan Ini adalah satu tindakan iman Yang diperlukan Bagi orang Lumpu ini Saat Tuhan katakan Barulah angkat pilamu Dan berjalanlah Apa yang terjadi Apa yang terjadi Bapak berkasih oleh Tuhan Yang terjadi Ayat selanjutnya Ayat 9 Dan pada saat itu juga Sembulah orang itu Lalu Dia Mengangkat pilamnya Dan Berjalan Bapak berkasih oleh Tuhan Sungguh diperlukan Prosedur-prosedur Aturan-aturan Tentang kesembuhan Yang selama ini ada Di kolam PT S.A Dihapus dan berjalan Dengan Satu perkataan Firman Bapak berlang Angkat pilamu Dan Perjalan Musisah Terjalan Berkasih oleh Tuhan Ini Yang terjadi Bagi Orang yang numpuh Pelajaran apa yang Bapak kita Pelajari pada Pagihan ini Melalui Pembacaan Pelajaran melalui Orang numpuh Yang disembuhkan Di kolam PT S.A Bapak berkasih oleh Tuhan Pelajarannya tadi Yang pertama Tentang Oh Ini adalah Persaingan Kemudian kedua Hujub ini adalah Langgung dua Yang ketiga Hujub ini adalah Pengharapan Pengharapan Musisah terjadi Apabila Satu Menyadari akan Kelemahan Kelemahan Kita Kita sadar akan Kelemahan Kelemahan Kita Orang numpuh ini Dan juga Orang-orang yang lain Yang ada di Kolam PT S.A Sadar Sadar betul Dia Bahwa dia sakit Oh sakit Lemahnya Makanya dia Bersalah mencari Kesembuhan Mencari kesembuhan Menyadari akan Dirinya Sedih Menyadari Kelemahan Kelemahan Kita Dengan kita Menyadari Kelemahan Kita Kita akan Mengandalkan Kekuatan Kita sendiri Tapi kita Mengandalkan Kekuatan Suara Tuhan Ya Yeremia 7 kelas A5-7 Ya Bisa dibaca di rumah Bapak serba Seteritukan Itu yang pertama Kemudian Dua Terjadi Apa Kita Dengar Dengaran Akan Suara Tuhan Dengar Dengar Suara Tuhan Mana Suara Tuhan Firman Tadi Yang katakan Bangunlah Akhlak Ilhamu Dan Berjalanlah Suara Tuhan Mau Kau Sembuh Suara Tuhan Ya Orang ini Benar Jawab Nggak Jawab Bapak Bapak Berkasih Dengar 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 Perkataan Firman Tuhan Oleh Karena Kita Belajar Sama-sama Untuk Kita Menyanyakan Dengar Yang Terakhir Yang Terakhir Jadi Yang Terakhir Jadi Ya Menyadari Kelemahan Kelemahan Kita Dengan Dengan Suara Tuhan Yang Ketiga Memiliki Iman Dan Ketaatan Yang Pokok Arti Memiliki Iman Dan Ketaatan Walaupun Menyadari Kelemahannya Dengar Suara Berman Tuhan Tapi Tapi Kalau Ada Iman Dan Taat Lonsen Pada Dasarnya Iman Tanpa Perkuatan Pada Kelemah Mati Iman Tanpa Perkuatan Ada Action Ada Tindakan Ada Tindakan Ada Action Memiliki Iman Dan Ketaatan Taat Akhirnya Orang Dalam Cita-cita Selanjutnya Dikatakan Orang Itu Betul Menganggil Lampnya Dia Patung Menganggil Lampnya Dan Berjalan Dia Lupakan Prosedur Prosedur Yang selain Dihafalkan Selama 38 Tahun Prosedur Untuk Kesembuahan Itu Dihafalkan Di Balang Petresda Lumpur 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 Tetapi Disini Dikatakan Kalau Orang Ini Taat Memiliki Iman Sehingga Kesembuhan Itu Terjadi Puji Tuhan Bapak Bapak Biarlah Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Kita Dikankan Dengan Pelajaran Orang Yang Sakit Lumpur Mari Setia Kita 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 Mengadari Apa Yang Menjadi Kelemahan Kelemahan Kita Tuhan Mengerti Tuhan Dasar Kita Tuhan Pahami Bukan Tuhan Tidak Mengerti Mau Kampus Itu Bagi Orang Yang Sakit Tapi Bagi Orang Yang Saat Kita Memiliki Keban Berat Yang Berbeda Satu Dengan Yang Yang Berbeda Mungkin Dengan Saya Tuhan Katakan Berbeda Dengan Bapak Rony Tuhan Katakan Juga Berbeda Dengan Bapak Rony Tuhan Katakan Berbeda Tuhan Katakan Berbeda Tetapi Satu Yang Sama Yaitu Tuhan Allah Satu Iman Kepercayaan Dan Ketakatan Akan Yerman Uji Jumlah Halim 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 Kita Akan Bagi Berjalan Daripada Tuhan